Intro Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Gotama Production Oke kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya membuat thumbnail Yang mudah, gampang, tapi hasilnya keren dan mantap Di Filmora 13 Sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya, Gotama Production Dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi Di saat saya mengupload video-video terbaru Oke kita langsung ke tutorialnya, kita buka Filmora 13 nya Oke disini saya sudah ada beberapa contoh project Saya langsung buka buat sample atau contoh Oke disini saya sudah ada contoh project ya teman-teman ya Nah jadi kita langsung pilih bagian sini teman-teman Export Oke kita klik Nah disini teman-teman perhatikan Ada tulisan thumbnail, ini new Jadi memang fitur ini baru di Filmora 13 ya teman-teman ya Oke kita langsung klik aja bagian sini, kita klik Nah disini ada tampilan pop-up penuh set thumbnail ya teman-teman ya Disini ada dua pilihan, ada from video, disini ada from lokal Kalau from lokal ini kita browse ya, ini saya contohkan saya klik Nah ini kita nge-browse ya teman-teman ya, kita bisa milih contohnya Kita pilih Nah misalnya disini apa nih, misalnya ini deh saya pilih Nah jadi seperti ini teman-teman ya Atau kita bisa pilih kalau dari from video Nah disini kan video saya nih Nah ini udah dipilihkan nih Kalau bagian sini dipilihkan sama Filmora nya Tapi kalau teman-teman mau pilih sendiri Nah bisa kita bagian sini kita drag nih Gitu Nah misalnya contoh Nah saya ini aja deh Nah dia lagi tersenyum bahagia ini ya Oke setelah ini teman-teman ya Kita klik edit pada bagian ini teman-teman Ya kita klik edit Oke kita klik edit Nah ini muncul tampilan edit thumbnail ya teman-teman ya Oke nah ini powerful toolsnya ada disini teman-teman ya Nah disini ada perhatikan teman-teman Disini ada text Artinya apa kalau kita ingin menambahkan text Kita klik disini Nah ini kita bisa tambahkan text Oke Nah ini saya undo dulu ya Disini ada lambang undo atau ctrl z Saya klik ctrl z Saya undo dulu Nah kalau disini ada import image Kalau kita klik kita bisa memasukkan gambar yang baru Contoh ini saya klik lagi Saya klik open Nah ini kita bisa adjust seperti ini Gitu ya Saya undo lagi ya teman-teman ya Nah disini ini undo redo Ini untuk hapus Nah ini untuk crop teman-teman Oke Nah disini kan sini saya ada subtitle nya teman-teman ya Ini saya gak mau ya buat thumbnail kurang bagus Ini saya crop aja Oke deh Saya klik Ini tanda checklist Nah jadi seperti ini oke Nah tapi ini kan kurang presisi ya Saya teman-teman ya Saya presisikan lagi Saya klik oke Nah supaya ini dia Bisa saya besarkan seperti ini Nah itu ya kurang lebihnya teman-teman ya Buat contoh Nah kalau disini ada replace thumbnail Kalau kita klik ya dia merepress kita Repress yang mana gitu ya Misalnya contoh Nah dia lagi bengong Kalau kita klik edit Nah ini dia akan merepress yang tadi ya Tapi saya undo ya teman-teman ya Saya ingin ini aja Oke nah kita ke bagian sini Nah ini teman-teman kerennya ya Gampang dan keren Disini kita disediakan tempet oleh Filmora 13 Banyak banget teman-teman ya Ini yang sudah saya download ya Tapi disini ada Kategorinya ada vlog Interview, fashion, food dan lain sebagainya Coba kita pilih vlog dulu Nah ini saya klik yang ini nih Contohnya teman-teman Saya klik Boom Keren kan Nah itu dia teman-teman Langsung dibuatkan seperti ini Gitu Nah ada pilihan lagi Contoh Yang ini double click Nah jadi seperti ini Gitu teman-teman Banyak ya Kita coba lagi Nah seperti ini teman-teman ya Nah Ada yang mungkin Fashion Double click Ada seperti ini Nah banyak kan teman-teman tuh Pilihannya Ini apa nih Wih keren juga nih Coba contoh yang mana ya teman-teman Yang ini deh ya teman-teman ya Ini tuh Masih bisa Di edit Nah ini kalau saya klik ya teman-teman ya Masih bisa di edit teman-teman ya Kalau saya klik ini Langsung Kita ada Properties disini teman-teman Ada customize Ada preset Oke Nah presetnya ini adalah Kita ngerubah Style nya lagi Style phone nya Oke Saya mau yang tadi aja Saya undo dulu Oke ini Nampaknya Inchir full banget ya Oke Nah disini custom Nah disini juga ada pilihannya Untuk Outline nya Bisa di Opacity nya Dimainkan Blur Dan semacamnya Teman-teman ya Teman-teman silahkan di kulik aja ya Teman-teman ya Nggak usah takut Untuk mengkulik Kalau salah-salah Gampang tinggal Ctrl Z Ando-ando-ando-ando Kelar semuanya Nah kayak gitu ya Nah banyak teman-teman Terus juga Ini kita Kalau double click Ini saya bisa Ubah deh Text nya Misalnya Manfaat Bersyukur Nah misalnya kayak gitu tuh Teman-teman Misalnya saya ubah Kayak gini Terus saya mau Saya tambahkan text disini Block 1 Misalnya kayak gitu Disini Bisa Lalu disini saya Bisa customize lagi Nah Eh bagus nih warnanya Nah ini orangnya juga Saya bisa geser kesini Nah intinya bisa Customable ya Teman-teman ya Disini ya teman-teman ya Luar biasa Keren ya Oke deh Kita klik Save Oke Oke deh Udah jadi teman-teman ya Seperti ini ya Gampang ya teman-teman ya Gampang dan mudah Nah keren kan Oke Nah ini saya double klik lagi Kalau mau edit Bisa ini double Ini bisa kita klik Atau ini bisa kita klik edit lagi Ini Oke Nah disini Ada tulisan save as template teman-teman ya Ini kalau kita klik Nah dia ada Di custom sini teman-teman Nah template buatan kita gitu Oke teman-teman Saya mau coba yang lain ya Ini kan yang landscape ya Saya coba yang lain Ini saya close Coba project saya yang selanjutnya Nah disini saya ada Yang buat tiktok nih Nah ini saya yang asoka nih Nah udah ini kita klik export Nah ini kita klik Oke disini saya mau pilih Dari clipnya Oke yang ini misalnya klik edit Nice Langsung coba yang apa nih Fashion mungkin Nah ini kalau yang portrait Karena mungkin ini template nya Filmora hanya untuk landscape Kebanyakan teman-teman ya Jadi kita bisa klik sendiri ya Teman-teman ya Misalnya apa Misalnya kita pilih ini Kita bisa besarkan Oke kita besarkan Seperti ini Misalnya Nah misalnya disini Gitu kan Ini kita ganti Ini kita ganti Asoka Make up Nah ini misalnya Dipindahkan seperti ini Atau dimana Terserah teman-teman Klik sendiri Gitu ya teman-teman ya Keren ya Mantap Oke Oke teman-teman Gimana tutorialnya Gampang ya Membuat thumbnail Pada filmora 13 Kalau ada yang ingin Ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan menjawabnya Sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Gotama Production Buat yang belum Buat yang sudah Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Gotama Production Selanjutnya Dadah Sampai jumpa